Jelasin itu apa sih? Kayaknya ini pohon deh. Kalau di latar sangit gitu. Tapi kayak ada buntutnya pohon gitu. Kayaknya ya. Ujung? Pohon bukan hewan, gak punya buntut. Ini yang saya dapat. Kok bisa? Ya kaget banget. Soalnya kan memang puzzle yang aku lihat itu. Kan ada si ujung pohonnya itu kan meruncing gitu. Itu saya. Sekarang gantian. Walaupun bagusan saya ya. Coba dipegang. Semua ini beneran guys. Tadi pas dilihatin video lagi ini aku yang kayak. Iya. Bukan. Iya. Bukan. Dalam hati. Dengeran gak? Selanjutnya saya. Sekarang kamu. Aduh. Challenge-nya kamu. Gak bisa. Ini adalah the big picture-nya. Ya. Yang sudah jadi puzzle. Ada beberapa yang tidak sempurna. Saya mau kamu ambil dimana aja. Ini dirusakin. Satu. Tapi jangan dilihat. Oke. Tapi jangan di pojok. Jangan di bawah. Jangan di sudut. Oke. Sambil dari tengah. Jadi cari yang benar-benar menurut kamu puzzle yang tepat. Oke. Ambil satu. Jangan dilihat gambarnya. Dari sekian banyak 500 puzzle, aku ambil satu. Nah ini aku eliminasi di sini. Oke. Nah di sini kamu harus cari dimana pasangannya yang ada di sini. Ini aku tutup. Dimana pasangannya. Jadi caranya bukan cuma gambarnya harus cocok. Kamu langkah pertama harus cari bentuknya dulu yang cocok. Yang kedua, kita nanti akan lihat apakah gambarnya cocok atau nggak. Pakai intuisi kamu. Kira-kira. Pilihnya random aja. Jadi kayak emang paling atas aja gitu. Mau yang ini atau yang lain? Karena banyak loh yang bentuknya seperti itu. Ini juga. Ini PR banget loh. Iya nggak sih? Untuk orang benar. Yang pertama, pilihan pertama. Mau diganti nggak sama yang lain? Nggak. Yakin ya ini? Oke. Bisa nggak diangkat keadaannya? Ini pilihan yang kamu pilih ya? Iya. Oke. Kalau dibalik hampir sama ya bentuknya. Kamu pegang di tangan kamu dulu. Oke. Kalau dimasukin karena bentuknya sama, takutnya nanti kebalik gambarnya ya. Jadi sekarang gambarnya akan saya balik. Menurut intuisi kamu dari lihat puzzle kepingan ini. Ini gambarnya puzzle apa? Gunung? Pohon? Mungkin karena dominan hijau, ada biru-birunya. Gunung dan pohon. Wow, 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 wow. Masalahnya? Kosok. Ada satu yang hilang. Satu keping, kamu copot acak, ditaruh di saku saya ya. Oke. Kamu ngambil secara acak di sini. Ini kan kembarannya. Kamu pilih secara acak, ini yang kamu pilih. Cocokin sendiri ya. Terus aku masuk? Masukin. Kalau cocok, berarti industri kamu. Bismillah. Aku lihat nih, nggak apa? Lihat gambarnya sekarang, bila nggak kembali. Eh. Itu pas, bener-bener pas. Gambarnya pas. Ijo, bener-bener ijo. Pohon. Gede, bro. Pas? Apa bisa apa sih? Kamu ngambil ngacak banget loh tadi. Eh, gila, keren banget, bro. Bagaimana saya dapat menebak puzzle apa yang diambil oleh Abby tadi? Langkah pertama yang perlu saya cari adalah puzzle yang memiliki warna dominan. Sehingga dari sini saya dapat menebak warna apa yang dipilih oleh Abby. Lalu langkah berikutnya adalah saya harus mencari puzzle yang memiliki beberapa objek dominan saja. Dalam hal ini adalah gunung, awan, dan pepohonan. Lalu, bagaimana Abby dapat menemukan kepingan puzzle yang sama dengan yang saya ambil? Dengan memberikan contoh terlebih dahulu kepada Abby, secara tidak langsung saya meningkatkan intuisi dari alam bawah hadar Abby itu sendiri. Dan intuisi inilah yang membantu Abby dalam menemukan kepingan puzzle yang sama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!